Pemirsa Sekolah Tinggi Teknologi Nasional atau SETI Teknas Jambi menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB bagi para mahasiswa baru Angkatan 2022-2023. Dalam kegiatan ini ada berbagai materi yang diberikan, salah satunya tentang cinta tanah air dan bela negara. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Sekolah Tinggi Teknologi Nasional atau SETI Teknas Jambi menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB bagi para mahasiswa baru Angkatan 2022-2023. Kegiatan ini dilaksanakan 3 hari, yakni dari 19 September hingga 21 September 2022 di Gedung SETI Teknas Mendalo. Dalam kesempatan ini, Nofrianti SSIMSI PhD, selaku koordinator PKKMB SETI Teknas tahun 2022, menjelaskan. Kegiatan ini pertujuan guna memberi pembekalan bagi para mahasiswa baru sesuai tema PKKMB 2022, yakni kritis dalam berpikir, cerdas dalam bekerja, bijak dalam bertindak, dan beradab dalam berperilaku. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa baru SETI Teknas Jambi diberikan materi terkait cinta tanah air, bila negara, kegiatan kampus merdeka yang merupakan salah satu program dari Kemedikbud RI, dan bagaimana mahasiswa teknik dalam kampus serta beberapa materi lainnya. Dalam kegiatan ini, Nofrianti berharap, para generasi muda dapat bangkit membangun Provinsi Jambi. Kegiatan kita sebenarnya sudah terlaksana dari hari kemarin hingga besok, dari 19 sampai 21 September, itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di SETI Teknas Jambi Angkatan 2022. Tujuan dari kegiatan ini itu untuk membekali mahasiswa kita. Sebenarnya kita punya tema, yang di situ sekaligus merujuk ke tujuan kita itu adalah dituntut mahasiswa untuk kritis dalam berpikir, cerdas dalam bekerja, bijak dalam bertindak, dan beradab dalam perilaku. Dimana sekarang kita tahu mahasiswa Indonesia itu sedang miskin dalam keempat poin tersebut. Jadi tujuan kami adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, terutama di SETI Teknas Jambi. Kegiatan pemberian materi cinta tanah air, bela negara, terus kegiatan merdeka belajar kampus merdeka, itu program dari Kemen di Dugut. Terus kita juga ada materi future generation mentality, karena kita tahu mental generasi muda sekarang sedang kena gitu kan. Lili Skardina, Cik TV, melaporkan.